Kita lihat juga ada pola yang agak berbeda dengan di Indonesia, misalnya ada bawa-bawa bendera, terus juga kepala rombongan maksudnya bawa-bawa bendera, terus juga model jisnisnya. Di Indonesia ada juga tuh, yang bawa-bawa bendera ada juga. Tapi yang saya lihat di sini bagaimana fasilitas pariwisata itu, objek-objek wisata, dirawat dengan baik. Jadi tidak hanya oleh pemerintah, tapi oleh industri yang mendukung pariwisata, dan yang lebih utama adalah masyarakat wisatawan yang datang, termasuk masyarakat wongkot. Lihat saya cara mereka buang sampah, kan di tempatnya masing-masing, saya lihat beberapa kalau ada sampah, masyarakat yang angkat pembelian ditahu di tempat sampah yang proper. Jadi begini banyak orang, sampah kan tidak kelihatan. Walaupun sebetulnya Tiongkok sendiri kan mengalami perubahan, Pak. Sempat ada namanya, kalau di Indonesia kita punya revolusi mental, Pak. Nah di sini katanya ada revolusi toilet, Pak. Itu bisa dijelaskan nggak, Pak, sedikit, Pak? Oh iya, jadi sekarang memang saya baru baca juga soalnya, bagaimana supaya masyarakat Tiongkok itu menggunakan toilet dengan proper dan merawatnya supaya bersih. Jadi sekarang kalau di kota-kota besar kan toilet-toiletnya sudah jauh lebih bersih dan bagus-bagus. Ada yang malah bawa wangi. Jadi ya itu saya kira merawat kebersihan dari daerah yang selama ini dianggap tidak terlalu tersentuh perawatan kebersihan. Terus ada, mereka punya Belt and Road Initiative. Tadi Bapak sempat singgung mengenai pembangunan infrastruktur, konektiviti. Dan Bapak sebagai putra daerah wilayah yang bisa dibilang cukup terpencil, Pak. Di Indonesia itu apa ya? Bapak bisa kaitkan juga dan tautkan? Saya kira dengan BRI ini kan harus sinkron juga kalau mau ke Indonesia dengan poros maritimnya Indonesia. Karena pada faktanya itu poros maritim itu infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah yang dulu katanya terluar, daerah-daerah terdepan dengan kawasan-kawasan yang lebih maju lainnya. Jadi itu suatu konsep yang luar biasa. Dengan demikian apabila BRI akan datang ke Indonesia, itu akan disinkronkan sehingga tidak terlepas dari prioritas pembangunan Indonesia. Nah dalam konteks ini sudah ada empat koridor yang mulai dibahas. Pertama itu koridor Sumatera Utara, koridor ekonomi ya. Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Bali, dan Sulawesi Utara. Kenapa Sumatera ini dipilih Pak? Provinsi itu menurut observasi Bapak bagaimana? Saya kira itu pilihan yang tepat tentunya sudah dengan berbagai penilaian. Kita juga harus mempertimbangkan pandangan dari mereka yang akan berinvestasi kan. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Itulah komunikasi intensif antara kedua pemerintah sehingga memutuskan bahwa empat tempat ini untuk saat ini menjadi koridor ekonomi dikaitkan dengan Belt and Road Iniciatif dari Presiden Xi Jinping. Ini ada ibu. Ibu bisa diajak ngobrol gak? Boleh. Bu, tuh mau diajak ngobrol tuh. Bu, ini ibu dubes. Bu, gimana? Saya ibu. Yang dubes saya, dia ibu. Tapi istri saya ini pelukis loh. Oh, pelukis? Jadi tanya pelukisan. Oke. Ibu ini pelukis, terus menamiki Bapak udah sejumlah negara dan sekarang ke Tiongkok. Gimana, Bu? Rasanya, ya, kami baru dua bulan di Beijing. Tentunya Beijing terutamanya sangat menarik untuk saya. Banyak tempat-tempat di mana kita bisa menemukan karyakan resmi dari seniman-seniman besar Tiongkok. Gimana, Pak, didampingi ibu di Tiongkok, Pak? Ini kan negara yang kesekian, Pak. Sebelumnya Rusia. Oh, iya. Curhatnya ibu ke Bapak, Pak? Kalau boleh tahu. Curhatnya ibu ke Bapak, Bapaknya terlalu banyak kerja. Oh, nggak berhenti-berhenti, Pak. Iya. Tapi ini kan sudah... Tapi saya semangat kalau Bapak kerja, saya bisa melukis. Melukis, gitu. Ini inspirasi ya, sumber inspirasi. Ibu mau pameran sebentar lagi di daerah mana tuh? Saya mau ikut... Wakil Indonesia. Mereka nggak tahu loh bahwa ibu itu istri dudes di sini. Oh, iya? Iya, kita akan ada... Dia dengan teman-teman bukis. Di provinsi Jendung. Kapan tuh bulan? Tanggal 28 Juli sampai tanggal 6 Juli. Oke. Ini nih, sebentar lagi nih. Jadi begitu. Saya dengan ibu ini, kan udah... Kita waktu masih usia 20-an itu di New York. Oke. Masa saya kan di New York. Di perputusan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Lalu kemudian dari sana kita ke Jenewa. Masih sama juga. Perputusan tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa. Lalu kemudian dari Jenewa. Kita balik lagi ke New York lagi. Oke. Jadi Kepala Bidang Ekonomi sana. Jadi kalau soal New York, soal Jenewa ibu tahulah. Pemandangan-pemandangan indah dari Jenewa. Oke. Lalu kemudian kembali menjadi Direktur. Lalu setelah Direktur menjadi Wakil Dubes. Bahasa Diplomatiknya itu Wakil Kepala Perwakilan di Belanda selama 4 tahun. Kemudian ditunjuk jadi Duta Besar Ad Interim untuk ASEAN. Lalu Direktur Jenderal ASEAN. Lalu kemudian Duta Besar di Rusia. Oke. Lalu kemudian Tukup Khusus Menteri Luar Negeri untuk isu-isu strategis. Lalu sekarang kita di Beijing. Jadi udah-udah. Itu panjang. Dan di setiap saat ibu selalu bersama-sama saya. Di setiap penempatan tersebut. Dan ibu mulai melukis sejak di Belanda ya ibu ya. Lalu kemudian di Rusia lalu. Lalu selalu lukisan ibu yang cerita lah. Ya Pak Pak. Ibu. Kalau orang kan istilahnya kalau makan tuh kalau udah kebanyakan begah tuh. Bapak sama ibu sendiri kan udah tadi tuh posnya banyak sekali. Dan pos-posnya penting-penting gitu dibilang. Ya penting relatif Pak. Tapi kan ada penilaiannya. Ada rasa begah gak sih? Ini dibilang dua kali begah itu kayak udah makan tuh udah full. Oh enggak. Saya kira ini kan tugas itu kan berarti pengabdian. Tugas itu amanah yang harus kita jalankan. Jadi amanah itu harus kita jalankan dengan baik. Karena sudah diberikan tanggung jawab oleh Presiden, oleh pemerintah. Yang lebih utama lagi oleh rakyat Indonesia untuk menjalankan amanah ini. Dan tentunya oleh Tuhan yang maesah. Jadi ya sudah kita harus jalankan. Gimana Bu? Sebagai seniman yang mengikuti. Selama dengan Bapak. Saya mulai melukis itu waktu kami tinggal di Belanda. Saya ingin ikuti tugas Bapak di Belanda. Dan waktu itu saya mencoba untuk belajar melukis di atas porcelain. Oke. Ya. Tapi tahun, itu tahun 2007. Terus 2009 kami kembali ke Jakarta. Dan saya tidak melukis lagi. Tahun 2013 saya mulai lagi belajar. Karena kebukulan ada yang membimbing saya. Itu pelukis art nabis dari Indonesia. Dia sangat terkenal. Namanya Erika. Erika. Nah itu yang membimbing saya selama dia berpameran di monster. Oke. Makasih Bu. Ini kita lanjut lagi sambil jalan Bu. Silahkan Bu. Oh iya. Sekarang kita akan kewawancara sebentar dengan Ibu Konjen Sanghai. Boleh nggak Bu? Maaf Bu dadakan. Ini Ibu Konjen ini bisa dibilang kalau ketua RT, ketua RT-nya Wangco lah. Ibu. Ibu Konjen gaul. Gimana Bu? Gimana Bu? Ini kan Hangco ini punya makna tersendiri buat Indonesia. Apa yang bisa Ibu bagi ceritanya tentang Hangco ini? Hangco ini kan tua rumahnya G20 tahun 2016. Jadi di sini waktu itu presiden ke sini. Beliau begitu terkesan dengan manajemen dari West Lake ini. Danau Barat ini. West Lake memang terkenal di Tiongkok sebagai danau yang selalu dibanggakan. Jadi Hangco itu diramakan salah satu kota yang tercantik. Karena ada pepatah tua di sini yang menyebutkan bahwa di atas langit ada surga. Di bawah langit ada Hangco dan Suco. Jadi memang Hangco disebutkan sebagai kota yang tercantik di mana? Di Tiongkok. Dan ini membawa pariwisata domestik memasukannya banyak sekali. Ibu kan tentunya memimpin kajeri Shanghai dan ada beberapa provinsi. Bisa dijelaskan sedikit? Shanghai itu selain Shanghai sendiri. Shanghai sendiri adalah kota isimewa ya seperti Guangzhou. Jadi bukan provinsi tapi kota Mandia tapi wali kotanya setingkat dengan bener. Kemudian sungguh Shanghai juga provinsi Jijiang, Jiansu, Anhui, dan Jiansi. Break dulu. Kami dua nih lihat tuh. Pakai Bali nih. Lagi sambil promosi Bali nih. Lihat tuh. Ini sambil jalan promosi nih. Kita sedang promosi Bali juga nih. Ini dubusnya nyentrik, konjennya gaul pokoknya. Ini lagi promosi Pak ya. Jangan lupa. Dari Provinsi Kui Chong Oh Kui Chong Oh Give me five Ahhh We are friends Ibu naik Betul See � Sand By the way Whereas like Hangzhou. Suasanya seperti ini. Pemandangan, kuliah. Ini kebayang kayak di Danau Tondano sama Toba. Saya kan udah ke Tondano beberapa kali. Danau Tondano di Minahasa Utara ya. Itu cantik, indah. Kemudian di Danau Toba. Di Danau Sunter. Oh, Rinjan. Danau Sentani di Papua. Di Sunter panasnya sudah sama, Pak? Panasnya sudah sama. Sentani di Jayapura, di Papua. Indahnya jauh lebih besar, lebih indah. Banyak restoran-resteran rumah makan ikan bakar. Jadi masih potensi yang tidur, Pak ya? Luar biasa potensinya. Lalu provinsi-provinsi atau kabupaten yang kabupaten punya danau. Bersatu saja di Indonesia gitu ya. Asosiasi kabupaten atau provinsi yang punya danau. Lalu lobby ke luar negeri, ke negara-negara yang punya danau. Karena ada tuh asosiasi negara-negara yang punya danau-danau besar. Sebetulnya termasuk California dan lain-lain. China, ini Hangzhou, dan beberapa tempat lagi di China. Menarik gitu, Pak. Menarik gitu. Asosiasi Danau Indonesia ya? Pengelola Danau Indonesia. Saya lagi hitung dari tadi ini naik bus berapa. Kemudian naik bus. Spendingnya. Spendingnya. Kemudian belanja-belanja di sana. Lalu balik lagi ke sini. Perkiraan berapa nih, Pak? Untuk satu... Satu orang satu trip begini paling gak 50 dolar. Oke, 50 dolar. Satu trip begini ya, singkat. Paket? Paket itu naik ini, kemudian makan. Tinggal dikali orang, Pak ya? Iya, tinggal dikali orang. Jadi kalau 50 dolar per person, dia bisa meraup. Saya duga ini sekitar per hari ini sekitar 3.000-4.000 orang sudah berapa. Ratusan ribu kan per hari. Per hari. Jadi salah satu pekerjaan Duta Besar adalah melakukan market intelligence. Oh iya, iya. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Melihat produk-produk di mana yang kita unggul. Yang bisa kita masuk ke sini. Karena kalau kita bersaing dengan produk mereka kan belum tentu kita bisa unggul. Tapi produk-produk yang kita unggul. Misalnya buah-buahan tropis, kayu, inovatif, kreatif industri yang kita juga luar biasa. Menjual alam kita, menjual wisata kita. Kita kan punya minimal lima es itu. Kita punya sun. Sun itu matahari. S pertama kan. Oke. All year long kita punya matahari. Kita punya sea. S kedua. Apa? Laut. Kita kan 75% kan wilayah kita laut. Kita punya es ketiga itu sand. Beach. Sand. Pasir yang putih kan di beach. Sini kan nggak ada. Lalu kemudian kita punya smile. Orang Indonesia kan suka smile. Merasa senyum. Merasa senyum. Lalu kita pandai apa services jasa. Lalu belum lagi kita punya scenery. Pemandangan yang indah-indah. Nggak kalah apa. Jadi sudah namanya situ. Kalau turis datang terus senang. Mereka akan kembali lagi. Mereka merasa puas. Cerita kepada teman-temannya. Itu lalu namanya satisfaction. Oh yang terakhir. Ini kurang lebih begitu. Oh gitu. Komplit. Komplit ya? Komplit. Oke Pak. Terima kasih. Oke. Sekarang kita sudah dalam perjalanan dari pulau West Lake menuju ke daratan Hangzhou. Pak gimana Pak? Closing terakhir Pak yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok sedang bagus. Saya kira apabila kita bisa membuat hubungan ini semakin menjadi lebih baik. Khususnya people to people. Jadi manusia-kemanusianya itu akan membawa manfaat yang luar biasa buat bangsa kita dan juga buat Tiongkok. Apalagi dalam mengejar cita-cita bersama menjadi negara yang besar di kawasan maupun di dunia. Dan saya sangat percayakan itu karena Indonesia adalah negara. Yang besar, satu dan kuat. Salam hangat dari West Lake Hangzhou, Tiongkok. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ganteng siapa nih? Ganteng handu bus dong. Ganteng handu bus. Masih mudah. Masih mudah. Sama-sama.